Bismillahirrohmanirrohim Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Kami santri negara kesatuan Republik Indonesia Berikrar satu Sebagai santri NKRI Terpegang teguh pada akhidah ajaran Nilai dan tradisi Islam alusunawal jemaah Dua Sebagai santri NKRI Bertanah air satu Tanah air Indonesia Berideologi negara satu Ideologi Tancasila Berkonstitusi satu Undang-Undang Dasar 1945 Berkebudayaan satu Kebudayaan dinikau Tunggal Ika Tiga Sebagai santri NKRI Selalu bersedia dan siap siaga Menyerahkan siwa dan raga Membela tanah air dan bangsa Indonesia Mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional Serta mewujudkan perjamaian abadi Empat Sebagai santri NKRI Berperan aktif dalam pembangunan nasional Mewujudkan kesejahteraan Lahir dan batin Untuk seluruh rakyat Indonesia Yang berkeadilan Lima Sebagai santri NKRI Pantang menyerah Pantang putus asa Serta siap berdiri di Jepan Melawan pihak-pihak Yang akan merongrong Tancasila Undang-Undang Dasar 1945 945 NKRI Dan Bhinneka Tunggang Ika Serta konstitusi dasar lainnya Yang bertentangan Dengan semangat proklamasi kemerdekaan Dan resolusi jihad Mahgatul Ulama Terima kasih Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? LRI Pantang putus asa Pantang putus asa Lagunya adalah pembacaan resolusi jihad Yang akan dibacakan oleh sahabat-sahabat Bantang putus asa Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Resolusi Rabat besar wakil-wakil daerah Konsul-konsul Perhimpulan Nahzatul Ulama Seluruh Jawa Madura Pada tanggal 21 22 Oktober 1945 Di Surabaya Mendengar Bahwa di tiap-tiap daerah Di seluruh jawaan Madura Ternyata betapa bersenjata hasrat umat Islam Dan alim ulama di tempatnya masing-masing Untuk mempertahankan dan menegakkan ikram Dan menegakkan agama Kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka Menimbang Bahwa untuk mempertahankan Dan menegakkan negara Republik Indonesia Menurut hukum agama Islam Termasuk sebagai satu kewajiban Bagi tiap-tiap orang Islam Bahwa di Indonesia ini Warga negaranya adalah sebagian besar Terdiri dari umat Islam Mengingat Satu Bahwa oleh tiap Belanda Dan Jepang Yang datang Dan berada di sini Telah berada sekali Dijalankan Kejahatan dan kegejaman Yang mengganggu ketentraman umum Dua Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka Itu dengan maksud Melanggar Kedaulatan negara Republik Indonesia Dan negara Dan ingin kembali Menjajah di sini Maka Beberapa tempat Telah terjadi pertempuran Yang mengeluarkan Beberapa Pemilakan Di siapa yang dilakukan oleh umat Islam Yang merasa wasib Menurut hukum agama Untuk mempertahankan Kemerdekaan negara Dan agamanya Empat Bahwa di dalam menghadapi Sekali sejauh kejadian-kejadian itu Perlu mendapat Perintah Dan tunturan Yang nyata Dari pemerintah Republik Indonesia Yang sesuai Dengan kejadian tersebut Memutuskan Satu Memohon dengan sangat Kepada pemerintah Republik Indonesia Supaya menentukan Suatu sikap Dan tindakan Yang nyata Serta sepadan Terhadap usaha-usaha Yang akan Membahayakan Kemerdekaan Dan agama negara Indonesia Terutama terhadap Pihak Belanda Dan kaki tangannya Dia Supaya Memeritahkan Melanjutkan Perjalanan Bersifat Sabirilah Untuk pegangnya Negara Republik Indonesia Merjekah Dan agama Islam Surabaya 22 Aksabar 1945 Nahdlatul Ulama Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh